Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus berupaya memulihkan ekonomi daerah yang sempat tersendat akibat pandemi COVID-19 sejak akhir 2019 lalu. Seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Bangka Tengah, merasakan dampak ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19 sejak 2 tahun terakhir. Namun saat ini angka kasus COVID-19 semakin menurun dan Kabupaten Bangka Tengah telah berada di level 1. Pemerintah telah menjalankan strategi pemuluhan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian daerah, khususnya ekonomi kerakyatan. Mulai dari pengurangan angka pengangguran, meningkatkan IPM, hingga penurunan angka stampik anak yang kesemuanya berfokus pada kemasyarakatan. Memang kita fokus stabilitas ekonomi, penurunan angka stampik, kemudian pengangguran, semuanya ini memang berfokus pada kemasyarakatan. Ini orientasi kita 2023, dan IPM kita naik, ya seperti itu kurang lebih. Ya ini harus keroyokan ya, kegiatan ini harus sama-sama, gak mungkin hanya terhukus pada satu OPD berkaitan dengan ini, ya tentu semuanya harus sama-sama bergerak. Untuk memberikan perubahan kepada masyarakat Bangka Tengah itu lebih baik. Diharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Dini Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.